Masyarakat di Rempang Batam ke Pulau Riau diminta tak usah khawatir dengan keberadaan prajurit TNI di sana. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono memastikan para prajurit yang diturunkan ke Rempang tidak dilengkapi senjata. Pasalnya, keberadaan prajurit TNI di Rempang ini tak lain karena diminta oleh pihak Badan Pengusahaan Batam untuk bertugas di sejumlah pos penjagaan di sana. Kalaupun tak ada permintaan dari pihak BP Batam maupun Pemda setempat, Yudho tentunya akan menarik prajurit TNI kembali dari sana. Yudho juga menyebut bahwa sejak era reformasi, TNI memang sudah tidak lagi dilengkapi alat ketika diminta memberikan pengamanan di suatu wilayah. Maka dari itu, keberadaan prajurit TNI di Batam ini diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi warga terkait persoalan di Rempang tanpa dihantui rasa khawatir. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang. Dari undang TNI, TNI tidak dilibatkan untuk dari pemakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Berarti tidak ada operasi non-militer ya gitu ya Pak? Tidak ada, sini yang ada adalah pasukan yang diminta, diminta bantuan pasukan kewilayahan kan ini ada kodim, ada korem, ada ini. Jadi tidak ada perintah untuk pengeran pasukan TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang. Dari undang TNI, TNI tidak dilibatkan untuk dari pemakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Berarti tidak ada operasi non-militer ya gitu ya Pak? Tidak ada, sini yang ada adalah pasukan yang diminta bantuan pasukan kewilayahan kan ini ada kodim, ada korem, ada ini. Jadi tidak ada perintah untuk pengeran pasukan pos-pos ya, di pos-pos jangan tidak berjata, jangan tidak berjata. Ya, masyarakat ini memberikan pengamanan pada masyarakat, memberikan penyeran, apa namanya, komunikasi itu. Masyarakat bertanya tentang ini ya, disampaikan. Jadi tidak ada pengamanan untuk tol yang seperti kemarin, disampaikan. Bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau dengan Tim Gabungan Aparat Penegak Hukum pada 7 September 2023. Bentrokan terjadi karena warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok, yang nantinya akan dibangun pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City. Menkopol Hukum Mahfud MD menyebut Pulau Rempang adalah milik pemerintah yang hak pengelolaannya telah diberikan pada pihak swasta. Di sisi lain, masyarakat adat yang ada di Pulau Rempang mengaku telah tinggal sejak tahun 1834. Mereka tidak kunjung mendapatkan legalitas tanah meskipun sudah diajukan. Atas dasar inilah warga di 16 kampung adat menolak untuk direlokasi. Terima kasih telah menonton!